Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Beberapa waktu yang lalu, mata solder T12 yang biasa saya gunakan sehari-hari, patah pada bagian matanya seperti ini. Namun, pada bagian badannya masih bisa menghasilkan panas. Daripada dibuang, mari kita manfaatkan untuk suatu yang bisa digunakan pada proyek elektronika. Untuk itu, saya telah menyiapkan sebuah pendingin atau headsink yang akan saya pasangkan pada bekas mata solder T12 ini, yang matanya sudah patah tadi. Pertama, saya akan memotong pada bagian ini dengan menggunakan gerinda potong. Pemotongan ini dilakukan agar bagian headsink menjadi simetris, jadi panasnya menyebar secara merata, karena nantinya alat ini akan saya gunakan sebagai alat untuk melepas berbagai macam komponen elektronika berjenis SMD. Langkah selanjutnya yaitu menempelkan mata solder dengan headsink yang telah dipotong tadi pada bagian selanya. Kemudian, dirapatkan menggunakan tang agar mata solder dan headsink menyatu dengan kuat. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Mari kita langsung saja coba praktekan dengan memasang kabel power supply pada kedua pinnya. Power supply yang saya gunakan yaitu power supply bekas charger laptop yang memiliki tegangan sekitar 19V 3A. Sebelum kita gunakan untuk melepas komponen SMD, kita akan tes dulu dengan menggunakan kawatimah. Seperti yang terlihat, kawatimah langsung meleleh ketika ditempelkan pada headsink yang sudah kita rakit tadi. Selanjutnya, akan saya coba untuk melepas sebuah LED SMD pada LED strip backlit televisi ini. Tidak lupa untuk memberikan plus agar pemanasan lebih merata. Dan ini dia hasilnya, sangat mudah sekali untuk melepas sebuah LED SMD. Kemudian selanjutnya, kita akan coba kembali untuk LED yang selanjutnya. Kita buka dulu pelindungnya dan kita akan tempelkan LED SMD ini pada alat yang telah kita buat tadi. Dan tidak lupa untuk memberi plus kembali agar timahnya mudah mencair. Nah, ini dia. Sangat mudah sekali seperti ini. Selanjutnya, kita akan coba gunakan untuk memasang LED SMD pada LED strip tadi. Di sini saya sudah menyiapkan mata LED dan juga timah cair yang akan kita gunakan untuk memasang LED SMD pada PCB LED strip backlit TV. Pada praktek pemasangan LED SMD, saya akan memasang 12 mata LED atau sebanyak 2 lonjor LED strip backlit TV agar pemasangan LED dengan menggunakan alat yang kita buat tadi terlihat jelas prosesnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, pemasangan LED SMD pada LED backlit TV sudah selesai. Mari kita coba! Wow, mantap sekali! Semuanya menyala dengan terang. Kita akan coba yang satunya lagi. Kita lihat apakah menyala dan hasilnya menyala. Jadi, alat yang kita buat sangat berguna untuk kebutuhan servis kita. Wow, mantap sekali! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.